Gunung Semeru mengalami erupsi secara terus-menerus. Gunung berapi aktif yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Malang, Jawa Timur ini, melontarkan abu vulkanik setinggi 400 meter hingga 900 meter di atas puncak pada Jumat 24 Mei 2024 pagi. Erupsi pertama Gunung Semeru tercatat memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut yang terjadi pada pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Kemudian erupsi kedua menyusul pada pukul 01.37 waktu Indonesia Barat. Erupsi masih berlanjut pada pukul 02.26 waktu Indonesia Barat, pukul 03.41 waktu Indonesia Barat, pukul 05.27 waktu Indonesia Barat, dan tercatat masih mengalami erupsi ke-6 pada pukul 06.12 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian letusan abu vulkanik dari 400 meter hingga 900 meter di atas puncak. Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah Tenggara. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 23 mm dan durasi 137 detik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memberikan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang besuk kobokan sejauh 13 km dari puncak. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang besuk kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kemudian warga juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak gunung api Semeru lantaran rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak gunung api Semeru.